Ya, sementara itu Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel melakukan pencoblosan surat suara bersama anggota keluarganya di tempat pemungutan suara TPS III, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nah, usah mencoblos, orang nomor satu di Kota Bandung ini melakukan pemantauan ke sejumlah TPS. Ditemani istri dan kedua putrinya, Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel melakukan pencoblosan di TPS III yang tak jauh dari kediaman pribadinya, yakni di RT 03, RW 01, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Rabu Pagi. Ini pertama kali Odet menggunakan hak pilihnya setelah menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Menurut Odet, pencoblosan kali ini memang berbeda dengan pemilu sebelumnya, mengingat ada lima surat suara yang harus dipilih warga. Hal tersebut tentunya sedikit menyulitkan bagi para orang tua, mengingat dari lima surat suara, hanya surat suara Presiden dan DPDRI yang dilengkapi foto. Ia berharap pesta demokrasi lima tahunan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga dari proses politik ini bisa menghadirkan pemimpin yang berkualitas, baik Presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Hari ini Odet, Baru Sase mencoblos dalam langkah pemilu, berada di TPS 3 RW 01 Keluang Cukaraja. Berbesar dengan bumi, Baru Sase mencoblos, ternyata ada lima kata suara lumayan lama. Di TPS 03 sendiri ada 221 daftar pemilih tetap yang terdiri dari 104 perempuan dan 107 laki-laki. Usai mencoblos, orang nomor satu di kota Bandung ini memantau pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di kota Bandung. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.